Semakin panas kisruh KD Raul dan Aurel Asril hingga anak Asanti dan Raffi Ahmad kompak kasih tamparan telah pada KD dan Raul begini bikin emalu keduanya KD dan Raul Kehidupan musisi Anang Hermansa memang bisa dinilai cukup damai setelah perceraiannya bersama Chris Dayanti kini Anang kembali bisa menata hidupnya bersama Asanti kerukuran dan kedamaian yang diperlihatkan Anang Hermansa terkadang membuat orang-orang iri dan menembakkan perjalanan hidup yang dimiliki Anang Hermansa tersebut begitu juga yang dirasakan oleh artis kondang Raffi Ahmad merasa hidupnya selalu dihinggapi gosip miring Raffi pun penasaran bagaimana cara Anang bisa hidup tenang meskipun berkecimpung di dunia hiburan hal itu diungkapkan oleh Raffi dan Anang Hermansa dalam mengungkap rahasia terbesar keluarga Anang Asanti awalnya Raffi Ahmad meminta wejangan kepada Anang Hermansa mengenai kehidupan diungkapkan mantan suami Chris Dayanti ini dirinya tak memiliki rumus khusus untuk memiliki kehidupan yang damai sebetulnya tidak ada rumus dalam menentukan kualitas hidup aku dalam hidup jalan saja seperti air ujar Anang Hermansa Anang berpesan pada Raffi Ahmad untuk selalu menjadi diri sendiri dan mengungkapkan apa yang memang sebenarnya sedang dirasa hal ini dirilai Anang mampu meningkatkan kebahagiaan kunci yang aku jalani adalah itu aku bilang sama anak-anak aku sama Asanti apa yang kamu rasakan ya diungkapkan jelas Anang Hermansa suami dari Asanti ini juga menyebutkan tak peduli bila masyarakat Indonesia menganggapnya salah bagi ayah empat anak ini kesalahan adalah hal yang wajar dilakukan oleh nanti masyarakat akan menilai itu sendiri kalau masyarakat bilang Anang salah ya gak apa-apa itu sebuah perjalanan hidup tutur mantan suami Chris Dayanti baginya lebih baik dinilai salah daripada harus memaksa ingin selalu dilihat benar di depan banyak orang kira-kira ini siapa guys yang ingin dilihat benar di depan banyak orang jadi menurut Anang selanjutnya jadi pada saat kita salah itu adalah hal yang normal yang gila adalah ketika orang itu merasa ingin benar masyarakat akan melihat dan menilai kukas Anang Hermansa sepertinya hal ini dilakukan untuk mengindir untuk memberikan skakmat memberikan tamparan pedas pada orang-orang yang merasa dirinya selalu benar dan ingin dibenarkan di depan publik hingga harus sibuk membuat membuat statement di publik di apa sekarang di media sosial di medsos klarifikasi sana sini untuk mendapatkan pembenaran dari masyarakat tetapi masyarakat lah masyarakat Indonesia lah publik lah yang akan menilai terkait hal ini siapa sepertinya yang kena sentil Anang Asanti dan Rafi Ahmad ini kira-kira menurut kalian sepertinya ini ditujukan oleh Anang pada seseorang yang selalu menganggap dirinya benar dan ingin dirinya selalu dihormati apakah itu KD dan Raul Lemos bagaimana kira-kira benarkah Raul dan KD ingin dirinya selalu dianggap benar dan tak pernah melakukan kesalahan sehingga dia menuntut anaknya putra-putrinya Aurel dan Asri untuk selalu hormat pada dirinya memperlakukan istimewa keluarganya padahal mereka tak punya banyak ruangan waktu untuk memperhatikan putra-putrinya harusnya seorang ibu bisa membagi waktu untuk memperhatikan putra-putrinya walaupun tak bersama entah melalui WA entah melalui Instagram entah melalui Facebook dan macam-macam virtual akun sekarang dapat saja bisa pakai virtual akun dan macam-macam aplikasi-aplikasi lain kira-kira bagaimana terkait hal ini menurut kalian jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe terkait hal ini terima kasih telah menonton yuk bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati